55 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet. 42,9 juta adalah pengguna Facebook dan 24,9 juta lainnya aktif di Twitter. Sementara itu, puluhan ribu tulisan diunggah setiap harinya ke internet oleh lebih dari 3 juta blogger. Namun, masih banyak yang belum paham dengan masalah privasi dan ancaman di dunia maya. Dengan mudah, profil, foto, dan informasi pribadi yang sifatnya sensitif pun juga ikut di-share. Lantas, bagaimana cara menjaga kerahasian data di internet? Ini dia beberapa triknya. Yang pertama, selalu pakai HTTPS jika memungkinkan. Aktifkan jaringan yang aman saat menggunakan layanan di internet. Kalau di Facebook, Twitter, dan Gmail, itu sangat mudah. Hanya perlu sekali centang saja. Dua, amankan dirimu dari pesan singkat yang mencurigakan. Ini bisa diantisipasi dengan menyeting messengermu lebih private atau terbatas hanya bagi teman tertentu saja. Ketiga, gunakan email sementara untuk menghindari spam. Jika masih ragu-ragu dengan situsnya, trik ini bisa digunakan saat mendaftar. Ya, setidaknya sampai mendapatkan confirmation email saja sih. Empat, jaga kerahasiaan security question. Menggunakan password yang kuat akan sia-sia apabila ini disepelekan. Mending kreasikan jawaban pertanyaan keamanan dengan formula yang unik, namun mudah diingat. Kelima, jangan melalaikan kebijakan privacy. Baca baik-baik saat akan mendaftar atau mendownload aplikasi. Biasanya, kita diharuskan menerima kebijakan perusahaan atas penggunaan informasi pribadi ini. Enam, jangan biarkan orang lain bisa melacakmu di Facebook. Atur settingan privacy di Facebook agar orang lain tidak sembarangan bisa memantau aktivitasmu di sana. Tujuh, lebih baik jangan aktifkan layanan location sharing. Mengaktifkan layanan ini tak hanya rentan terhadap pejahat cyber, namun juga memberikan segudang informasi personal kepada para pengiklan. Yang terakhir, jika diperlukan, samarkan datam. Hal ini untuk menghindari resiko pejahat cyber yang menyalahgunakan biodatam. So, why swell online? Think before posting. Terima kasih telah menonton!